...SGM, malang-malangnya langsung 12 Mei 1998, pekerjaan dosen universitas Muhammadiyah Surabaya. Alamat, kedunggui pemain 2, prok ini 10, alamat segera nyuruh. Namun HP 081-831-2860, pendidikan, Paterasa Unitarian Muhammadiyah, Paterasa Salamian Muhammadiyah, Paterasa Alian Muhammadiyah, S1 GGS Surabaya, S2 UNR, S3 UNR. Pengalaman organisasi kata mahasiswa Muhammadiyah, Jawa Timur, Ketua Magistratin, Pimpinan wilayah Muhammadiyah, Jawa Timur. Pengalaman keperluan kepala sekolah SP Muhammadiyah, Paterasa Salamian Muhammadiyah, S3 UNR. Ketua-ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al-Fatihah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Jadi kita sambil belajar Islam, belajar orang-orang dia nanti Jadi, mengarah pendidikan atau orang itu jangan berpendidikan Kalau kita ini terdidik atau kita ini orang pintar, ciri dalam diri kita orang itu orang pintar, cirinya agak smart Ya, orang-orang dapat pendidikan satu, dalam konsep Islam pendidikanku pertama menghasilkan yang namanya adalah tilawah Tilawah itu artinya, tilawah itu membaca, membaca Jadi pendidikan itu utamanya dalam membaca, karena itu semakin banyak membaca itu semakin liter Nah pendidikan itu mengajarkan kepada kita untuk supaya rajin membaca Dan membaca itu adalah cendela dunia Kalau kita melihat dunia itu cendela ini adalah membaca buku Banyak membaca buku Nah syukur-syukur nanti, nanti punya perpustakaan lah disini ada perpustakaan nanti Untuk hubung, gapapa Jadi nomor satu itu, pendidikan itu supaya orang rajin membaca Sekarang orang membaca, sekarang males Bacanya apa sekarang? Baca WA Iya nggak? Nomor dua, baca buku tabungan Kalau buku bacaan jarang Sekarang malah saya ini jarang Saya ini ngajar di kampus gitu Anak-anak ini jarang, kalau cuma cuma buku di perpustaka kan jarang Saya dulu kelari 1-2-3 itu menjaga tugas akhir Itu bener-bener di perpustakaan Kalau nggak pulang-pulang di perpustakaan Karena mau beli buku nggak punya duit Itu bener-bener di perpustakaan Banyak wajah saya ini kayak buku khusus Banyak, banyak, banyak Apalah juga Bulia S3 itu Bacanya harus banyak Nah itu ya Nomor satu adalah apa tadi? Orang seluruh berpendidikan Karena nomor satu adalah apa? Membaca Karena itu kalau kita ini mau dengar rapi tersatu Terus membaca Nah mengadar babinya Namanya majalah Suara Apa majalahnya? Suara Suara Malamadia Katanya lagaran Mana yang lagaran suara malamadia? Satu 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 Punya Matan Adalah Dalam matan Adalah 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 Masalah Adalah 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 Ada kan datang begini, itu banyak orang enggak suka membaca Dan kalau ada masalah biasanya kalau ada orang yang banyak masalah Orang yang enggak pernah membaca itu biasanya menjadi apa, putus asa Tapi kalau orang punya banyak, tapi kalau suka membaca ada banyak masalah itu bisa merubah Sesuatu yang negatif menjadi positif, yang jelek menjadi yang baik, nah seperti itu Jadi kita ngomong apa ini? Ya sepoknya beginilah saya ini sempurna Jadi tak salah, ini kalau sudah munak, mumpah semenuruh belakang sana Nah itu cirinya pendidikan, yang kedua awalnya itu berpendidikan Cirinya adalah, ada namanya taskiah Nomor satu tadi apa? Membiasa taskiah Taskiah hatinya adalah bersih, taskiah nafes Bersih jiwanya Bersih hatinya Jadi orang-orang yang berpendidikan itu hatinya bersih Jiwanya bersih dan tercermin di dalam sikap perilakunya yang bersih Dia suka sesuatu yang bersih Dia suka sesuatu yang bersih-bersih Pekerjaannya bersih Pikirannya bersih Pikirannya bersih Bahkan fisiknya, badannya juga bersih Orang itu kalau berpendidikan itu berpendidikan Orang itu kalau berpendidikan itu begitu Pastiah jiwanya itu bersih Yang bersih Yang bersih Yang bersih-bersih Belum tidak percaya saya Saya bisa membedakan Masjid Muhammadiyah dengan Masjid Jilur Muhammadiyah Saya bisa membedakan Masjid Muhammadiyah bersih-bersih Yang bersih Cerah-cerah Padang Padang Iya Betul Yang padang-padang Yang cerah-cerah Yang mencerahkan Mencerahkan umat Ya kalau perjualan kurang dana itu Kedilihan banget Masjid Jilur Muhammadiyah Masjid Jilur Muhammadiyah Dimana-mana begitu Iya kan Tapi Saya percaya Orang Muhammadiyah itu Enggak ada yang Pemberhakan Karena organisasi kita ini Enggak dikenal di luar sana itu Bahwa orang Muhammadiyah itu Dikenal Suka Berkorban untuk Organisasinya Orang di luar itu mengagumi kita Betul Maaf Bapak saya Bapak saya Tokoh Di luar rumah Muhammadiyah Mertua saya itu Bertokoh di luar rumah Muhammadiyah Jadi lingkungan saya itu Tukohan di luar sana Saya alhamdulillah Guru dimasukkan Bapak saya Di sekolah rumah Muhammadiyah Iya Bapak saya itu Modera Anaknya empat Yang laki gue Di sekolah rumah Muhammadiyah Yang perempuan bersurkan Yang itu Benoto Bapak saya Hidup Modera Modera bapak saya ini Dan mereka kagum Dengan rumah Muhammadiyah Kakum Orang di luar saya itu Kakum Kalau ada orang Mereka di nyari dana Pak Ke pemerintah Itu kemaren kaget Hah Kamu ada peminta Yang suka minta Mereka itu Suka memberi Saya mohon maaf Di pucang itu kemarin Makanya bangun gedung Pak Gedungnya itu Gedungnya saja itu Habis 8,5 M Sebelum tangannya Terus saya 2 minggu Minta sumbangan kepada wali-murid Terus dapat 3,6 M 3,6 M Saya dibatuh oleh pemerintah Saya tidak mau Mau dibatuh oleh pemerintah saya tidak mau Mau dibatuh oleh pemerintah saya tidak mau Tidak Saya tidak diri pak Tidak mau dibatuh Tidak boleh di diri Biasa Jadi apa namanya? Tazkiyah Yang ketiga ada namanya Taklim Orang itu apa? Taklim itu artinya apa? Taklim itu artinya para ulemah mengartikan Hikmah Berhikmah Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah Orang yang bisa mengambil pelajaran Dalam setiap peristiwa Jadi hikmah itu sama ada orang yang cerdas Tapi yang cerdas berarti ya Taklim itu cerdas Tapi cerdas berarti ya Gitu, perasaannya Itu pekak Tahu apa yang harus dikerjakan Tahu apa yang harus ditinggalkan Bahasa sekarang itu tahu diri Pekak Kepekaan sosial Orang sekarang banyak nggak pekak Tahu ketangganya Kejek-kejek Tahu punya kejek ya? Kejek-kejek itu apa? Sakit yang parah Namanya kejek-kejek itu bahasa lama Kejek-kejek gitu ya Ya nggak Oh mbak itu Orang sekarang kan sesuai Nah itu Namanya tidak berhikmah Orang yang berhikmah itu Peduli Nah orang-orang itu baik-baik Berhikmah itu Berhikmah itu Berhikmah itu Ya itu Sebab manusia ini punya hati nurani Hati nurani manusia itu Tahu hati nurani ya Nurani manusia itu apa? Jujur Orang ini jujur Karena punya hati nurani Ada kalau orang itu berbuat Tidak berhikmah itu berhasil Dia berhikmah dengan hati nurani Pasti dia memblongi Hati nurani Nah hati nurani itu sebagai pemantrol Dalam hidup itu Filter Mau ini mau itu itu Kalau orang hati nurani itu bersih Biasanya kecenderungannya Untuk selalu Berbuat kebaikan Motivasi itu kebaikan Tinggi Tapi kalau orang itu hanya kotor Yang motivasi itu Yang jelek-jelek Yang kelahir dalam Hati dan pikiran kita Yang jelek-jelek Tapi kalau orang itu Apa namanya Berhikmah itu Kelahirnya itu yang bersih-bersih Ya jadi itu Yang jelek dengan hikmah Hikmah itu apa? Nah saya lagi pernah membaca Satu referensi hikmah itu Ternyata adalah Nabi itu kan pernah diberi Hikmah oleh Allah Pada waktu wujjah Ya enggak? Itu di belah gadanya Dimasukkan satu bejana Namanya hikmah Saya pelajari hikmah itu apa? Hikmah itu ternyata Dalam kekuatan Akhidat Dan kekuatan ilmiah Itu namanya hikmah Dan hikmah ada dalam Pendidikan mamadiyah Pendidikan mamadiyah Yang orang itu kan ditata Bahwa kita ini Beragama itu kan menjauhkan diri Dari halal yang Shireq Itu namanya adalah Hikmah itu Shireq itu Dijauhkan dalam kehidupan kita Jadi namanya adalah Tauvid Akhidat Dan ilmiah Kekuatan itu ilmiah Ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah Berpikir Kekuatan berpikir Makanya itu punya akal pikiran Punya hati orang Jualan inilah sebagai satu kekuatan Dalam diri seseorang Orang itu kalau kuat pikirannya Dan kuat bajanya Hidupnya itu sukses Semakin Ya Dia pandai menggunakan akal pikirannya Semakin pandai menggunakan hati orangnya Orang itu sukses dalam hidupnya Tapi kalau orang itu akalnya Tidak digunakan dengan sebaik-baiknya Hati orangnya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya Hidup itu pasti gagal Gagal Karena ini sebagai bekal Hidup manusia ini diberi bekal Dalam kehidupan apapun Ini bekal utama nomor satu Memang manusia itu diberi akal Manusia itu akal Ya Aku Bekal hidup itu akal Yang berubah Inuani Agar lagi bekalnya Agar lagi diberi bekal yang namanya kita suci Kita suci pak Setiap umat diberi Orang hidup pasti diberi Terus Yang ketiga Yang keempat itu diberi bekal yang namanya apa Nabi Atau Rasul Setiap umat punya Nabi Atau Rasul Agar lagi nomor satu pasti akal Pikiran Kitab suci Diberi Nabi Dan yang kelima ini diberi Ini tidak semua orang diberi ya Bekal namanya Hidayah Hidayah itu tidak semua orang diberi Makanya kita ini selalu mohon Supaya diberi hidayah Allah Dalam sholat Kita bersuat Ibnas Silabal 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 Hidayahmu Untuk Kejalan yang Turus Itu minta pada Allah Salah diminta Karena tidak semua orang dapat hidayah Ya Ada orang yang sama saja tidak dapat hidayah Ada orang yang sama saja Ada orang mematia itu tidak dapat hidayah Mematia Si mematia itu sama saja Ada orang Mereka percaya Ada orang yang mematia yang tidak dapat hidayah Berarti mematia itu tidak akan menang Serius Tapi saya yakin Mama lagi itu serius Sini serius Sini serius Tidak ada yang anda sama Mereka percaya Kok tidak ada suara sama sekali? He? Seganus Ada orang pernah nanya ini? Serius 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 apa lapar? Selama berbahaya tipis Tidak bersuara karena serius Tidak bersuara karena lapar Nah yang keempat Orang itu kalau berpendidikan Yang keempat adalah apa? Ada namanya bertaukir Bertaukir Jadi ilmu itu Adalah sebagai alat untuk mendapatkan diri kita kepada Allah SWT Semakin baik ilmunya Orang itu semakin tinggi ilmunya Itu semakin mendapatkan dia kepada Allah Semakin mudah mendapatkan hidayah Nah orang itu kalau ilmunya tinggi Itu adalah orang yang semakin dekat kepada Allah Dalam hidupnya Nah termasuk pengajar ini adalah Untuk mendapatkan diri kita kepada Allah Hasilnya seperti itu Pak pengajian Pendidikan ini Kalau keempat ini saya mendapatkan berarti saya mendapatkan sukses Berpendidikan atau sukses dalam mengikuti pengajian Jadi nomor satu itu Itu berpendidikancamp mandi Yang keempat Empat hal ini Jadi kosa pendidikan Memangkannya sukses Karena hasilnya empat ini Membatalkan sebagainya Nah Bapak Ibu Tadi saya sudah menerangkan Nah bermamagia tadi Ada berapa cara lagi bermamagia? Ada lima Nah yang baru menerangkan satu Jadi yang pertama adalah Beragama dengan Beragama dengan Beragama dengan khafa Beragama dengan khafa Khafa itu sempurna Beragama itu sempurna Apa kesempurnaan dalam beragama? Bapak Ibu Orang itu agamenya sempurna Kalau ahlaknya orang itu baik Kesempurnaan orang dalam beragama itu tidak Dari ahlaknya Nah kalau Rasulullah soalnya salah pertama kali Beliau dikutuk menjadi Rasul Apa yang tidak disampaikan? Inna ma'i Bu itu Liltam minna Maka iman Akhlak Langsung mengatakan Sesungguhnya aku ini diutus ke depinya Adalah untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia Jadi Kalau kita ini mau menyempurakan Akhlak kita Dan menyempurakan agama kita Iman Islam kita Perbaiki akhlak kita Terutama ada hubungan yang sama manusia Sama manusia Dan manusia memal Mama dia itu sukses Mengurus manusia Mengurus panteas Tuhan Ya apa tidak? Akhir miskin Mengurus manusia itu Peninjikan Atau apa lagi Banyak sekali Itu yang dius Mama dia itu manusia semuanya Iya gak? Dan ternyata Bapak ibu Maaf Orang itu kalau semakin baik dengan manusia Itu dia akan semakin baik dengan Allah Herm invisible Orang itu kalau semakin baik dengan manusia Dia akan semakin baik dengan Allah Begitu juga sebaliknya Orang itu semakin jelas dengan manusia Maka dia akan semakin jelas dengan Allah Makabildung ini Ya quelque ini Semakin dekat manusia dan manusia Maka dia akan semakin dekat dengan Allah Semakin jauh kepada manusia maka semakin jauh dia kepada Allah nah maka dia adalah orang-orang yang dekat dengan semua manusia ya maka tidak seringkali berkumpul seperti ini ini menandakan bahwa kita juga berkumpul kepada Allah ya saya tahu gak dengan forum-forum seperti ini dalam forum-forum agama seperti ini dalam forum-forum apa namanya pengajian seperti ini itu malaikat itu turun ke dunia malaikat itu turun ke dunia kemudian lapor kepada Allah jadi kalau ada acara-acara pengajian seperti ini malaikat itu pada turun sayangkan, malaikat itu turun makanya setelah pengajian itu kan kelihatan tempat yang tadi yang ini juga gak usah selesai dibilangkan pengajian itu beda perasaannya beda dan itu naik sana lapor ya Allah disana ada kambamu sekelompok kambamu yang sedang berdalam agama mu terus Allah bertanya apa yang mereka minta apakah mereka minta apakah dia minta supaya dibebaskan dari si satu neraka berikan kepada mereka jadi pengajian seperti ini itu lagi-lagi apa tadi lagi-lagi apa tadi dibebaskan dari api neraka terus Allah melanjutkan lagi apa yang mereka minta lagi apakah mereka minta dimasukkan dalam surga ku berikan kepada mereka terus yang terakhir ditanya lagi dulu apa yang Allah bertanya lagi kepada malaikat itu apalagi yang mereka minta apakah mereka minta diampuni dosa-dosanya berikan ampunan kepada mereka jadi penyembuhan kita kumpul seperti ini itu banyak manfaatnya Allah menurutkan rahmatnya Allah menurutkan pertolongannya oleh karena itu tadi sudah sampaikan semakin menurut dekat dengan manusia maka menurut akan semakin dekat kepada Allah maka dalam hadis itu Rasulullah s.a.w. bersabda begini wa'ullahu fi'alil agdi ma'kanal agdu fi'alil aqi Allah tidak menolong harbanya selama harbanya tidak mau menolong saudara jadi kalau kita ini menolong orang lain sama tidak menolong diri sendiri agama kita ini adalah agama yang mengajarkan tolong menolong organisasi kita ini adalah organisasi yang mengajarkan tolong menolong umat itu organisasi tolong menolong sejak awal di dirikan ini adalah untuk menolong umat untuk menolong kesensaraan umat maka iya atau tidak seawal itu kita belajar agama juga begitu bukan untuk menghafalkan Al-Quran Al-Quran yang kita baca itu loh ya cepat jangan dulu mengajarkan surat Al-Ma'unnya itu itu cuma 2 tahun ini bayangkan Al-Ma'un itu diajarkan untuk 2 tahun kita kayak santrinya itu protes Pak Kiai ini sudah 2 tahun kalau kamu cuma yang dibaca Al-Ma'un kalau yang diapakan Al-Ma'un itu ditanya kamu sudah apa? sudah Pak Kiai? sudah berarti artinya sudah Pak Kiai? ditanya lagi kamu sudah mengamalkan isinya? ya pelaku orang lainnya tapi dia jawab apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan? cari orang yang kelandangan di sekitar apa namanya Jogja dia suruh nyari suruh bawa rumah mandikan kasih makan kasih baju rawat di rumah setiap hari itu nyari akhirnya dapat banyak kebinungan akhirnya Pak Kiai dah buahnya di rumah saya bagaimana? akhirnya puncullah dibuatkan yang namanya apa? rumah untuk menampung namanya apa? disebut sekarang namanya apa? panti jadi saya mau tanya ini kita pengajar demi jam berapa? apa? 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 nilai humanitas sebenarnya humanitas apa? nilai-nilai kemanusiaan tadi itu kemanusiaan murus orang anak nyantik, makir miskin macam-macam itu ya, pendidikan, macam-macam karena humanitas nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial itu maksudnya kita harus tolong-menolong hijau itu tidak boleh disitu saling membutuhkan dan saling menolong dan ciri orang itu kehidupnya baik itu adalah keduli pada orang lain iya, orang itu hidupnya mulia orang itu hidupnya sempurna itu orang itu kehidupnya baik punya kepedulian pada orang lain bukan orang yang kaya orang yang hebat, bukan orang yang kaya orang yang peduli organisasi juga begitu organisasi yang baik itu adalah organisasi yang peduli kepada orang lain peduli bukan peduli pada dirinya sendiri atau orang yang mengurus dirinya sendiri kita ini kalau mengurus diri sendiri 24 jam tidak cukup mengurus keluarga 25 jam tidak cukup mengurus rumah 30 jam tidak cukup boleh karena itu yang kurus agama itu penting menurut saya agama yang gurus salah satu caranya adalah dengan pemberikan tadi itu penting ada nilai-nilai yang dikembangkan di rumah diri Allah dan namanya nilai spiritualitas nilai-nilai keagamaan artinya nilai-nilai keagamaan artinya nilai-nilai keagamaan artinya nilai-nilai keagamaan jadi nilai-nilai keagamaan jadi nilai-nilai keagamaan itu begitu tujuannya supaya setiap beriakannya dilatasi dengan nilai-nilai agama jadi agama ini jadi sesuatu yang sangat penting dalam diri bagi kita dan orang itu kalau mengurus agama maka diri kita akan diurus oleh Allah intamsullah yang syukum wali takbir tak terdah mati dan siapa yang mengurus agama Allah maka Allah akan memberikan pertolongan dalam dirinya dan meneguhkan hatinya ya, mohon maaf saya hampir bicara mulai, bicara gak pernah perusahaan anak istri saya, Alhamdulillah yang bisa perusahaan anak istri saya itu ditolong oleh Allah, diurus oleh Allah anak istri saya itu tiga-tiga jadi dipordok istri saya juga kerja Alhamdulillah anak istri saya itu yang saya sudah lulus kemarin terima di UNESA yang nomor dua terima di UTS yang ketiga ini gak tahu nanti ini kita di UTS ibunya itu supaya dia yang ketiga ini supaya dipulir di Mesir supaya dipulir di Mesir untuk diurus oleh Allah ya kita harus soalnya diakwa dalam zaman nah ada milai lagi cuma pada diri dan makanya kita itu moral moral akhlak nama diri akhlak Islam tadi tidak saya sabarkan Islam itu aslak jadi ini hari ini kita sudah mencapai masa tahun apa satu muharon 1441 hijriah peristiwa hijriah itu ada yang menarik banyak orang yang ada bercerita tentang sebelum hijriah sebenarnya ada yang menarik sebelum hijriah jadi sebelum hijriah itu ada peristiwa yang dicapai dalam jari Islam itu ada bayi akobah pertama dan ada bayi akobah yang kedua jadi Nabi itu sebelum pindah ke Medina Bapak Ibu sebelumnya itu Nabi ini ditamani oleh orang-orang Medina pemuda 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 apa namanya Medina itu jumlahnya 25 orang janjian ini Nabi ini namanya di bukit akobah ya yang pernah disitu tahu bukit akobah itu dimana 25 anak ini bertemu dengan Nabi janjian dan meminta supaya Nabi hijriah ke Medina yang menarik pada waktu itu anak-anak ini tanda tangan menyatakan setiap hidup yang mati dengan tanakan tangan darah pada waktu itu jadi darahnya yang dikucurkan kemudian ini jadi salah satu tanda bahwa dia itu bersumpah setiap hidup semati ini membela Nabi kalau Nabi itu hijriah ke Medina Nabi belum pindah tidak pertanyaan kepada pemuda ini tapi Nabi masih menuntut wakil dan tahu kemudian datang lagi pemuda yang lebih banyak namanya bayan akobah yang kedua itu ada 75 pemuda yang bersumpah yang bersumpah sekian kemudian tanda tangan tadi itu dengan capdara 75 pemuda yang menjadi menarik itu begini mengapa orang-orang Medina itu sangat ambisias supaya Nabi itu pindah ke Medina ini yang sampai sekarang banyak orang yang tidak paham ternyata ternyata karena Dina itu sampai sekarang itu tidak punya tokoh internasional tidak ada tokoh yang terkenal kalah dengan Mekka Mekka itu banyak tokoh-tokoh yang terkenal ini adalah ada namanya Abu Jahal Abu Lahar itu kan terkenal itu ada Abu Sofyan Muhammad itu Muhammad itu Muhammad itu ada macam-macam ini Medina tidak ada Medina tidak ada oleh karena itu Ahmad Diani ingin punya tokoh supaya pindah ke Matinya Nabi Muhammad ini kemudian pindah Alhamdulillah betul pindah di sana dan 75 orang tapi dia 25 orang tapi kan anak-anak muda yang mengawal Nabi Jah yang mengatur strategi bagaimana sebenarnya Nabi itu nanti terkait dengan Pindah ini jadi sukses dan menjadi pemimpin yang berkembangan nah itu apa kira-kira kalau di tarik kesimpulan dengan malam Nabi Jah itu bagaimana kira-kira perjuangan ini akan menjadi berhasil kalau anak-anak muda itu sudah ditibatkan anak-anak muda ini menjadi karna terdepan dalam perjuangan semakin banyak pemudanya yang bergerak dan semakin kuat sebuah organisasi semua perjuangan itu sama dengan maka dia ini misalnya di peringkatan dunia ini pemuda pemudanya ini harus bangkit kita juga punya namanya ANN Angkatan Muda Mwana Jah jadi itu jadi bernama dia yang pertama tadi apa? berislam dengan kapa? ini saya singkat-singkat saja orangnya sudah siang orangnya sangat bantunya kalau saya kan berapa? saya harus pokoknya tahu itu sakit yang kedua yang kedua itu adalah berdakwah dengan istiqomah yang ini berdakwah itu dengan istiqomah jangan sampai tidak istiqomah tahu istiqomah 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 itu apa? terus pantang penyerang ingin tadi rahwe rahwe lantas malam-malam si baju artinya jangan takut orang itu takut berjihad di dalam Allah kita itu pasti apalagi jawab kok menjadi pendakwah kok pansiun dini ada yang kebalik pansiun dini kan saya sampaikan di PTN kebalik-kebalik mama diri sekarang banyaknya pansiun dini kenapa? kamu tidak tutup katanya kamu bales ke PT iya saya itu berdua kepada Ya Allah saya ingin berjihad saya ingin membuat pendakwah sampai ke dalam penghabisan saya itu untuk kalau begitu jalan-jalan kasih saya ini pendakwah terus tengah jalan terroyo terpaksiyun kebalik ke pansiun ya sama dengan berjuang ini berdakwah ini jadi ini berumah ini berdakwah berjalan dengan istiqom artinya apa? continue gitu lah continue sebab apa? sebab orang itu akan ikut kita itu akan diam jelial itu lihat gerakan-gerakan kita ini apa? orang itu akan simpati pada kita kalau kita istiqom orang itu akan semakin simpati sebenarnya gitu ada masalah sama dengan tenang sama dengan tapi dengan tenang sama dengan turun orang itu akan dari simpati pada kita tapi kalau kita loyok kita akan sama dengan orang terus orang itu akan menyiak-nyitak eh Allah yang ngorotak rumah cucu dan ngorotak kan gak enak oleh karena itu ber yang lain harus istiqom terus kenapa apa saja gak usah duit duit itu itu usah berjualah wah takar dewa duit itu gak usah nyari cuman berjualah duit di Allah duit di Allah cip ya Allah yang penting kita mau berjualah berikian berusaha insyaAllah itu usah yang berjualah yang penting kita punya tenaga pikiran yang ketiga berkuaman itu berorganisasi dengan amanat 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 organisasinya amanat dari Allah bisa dibilang organisasi ini amanat amanat itu amanat amanat itu amanat baik jangan ditinggalkan mau maaf jangan ditinggalkan yang pindah tempat pindah kursi apalagi menduakan maaf yang lainnya mulai pertama kali ya berdirinya maaf itu pesan jalanan duakan maaf sekarang gak mulai banyak orang maaf yang lain oh salah bahasanya lu 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 mereka itu belajar dari kita lu 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 Mereka itu belajar dari kita. Mereka itu mengagumi kita. Kalau kita mengagumi mereka, kita ini besar. Jangan liat pokoknya di situ, bunduh. Lihat pokoknya itu gimana? Di malam-malam dia pergi, di Surabaya, di Surabaya, di Surabaya, Jangan merasa kecil. Kita ini terhormat. Betul pas aku. Saya di keluarga itu saya, walaupun hanya. Nah orang itu hormat dari kita. Betul. Mereka ada itu, kita ini di Indonesia itu genji. Asyiknya diri itu mengagumi itu. Saya tahu keluarga saya itu semua. Jangan kembang kepada kita. Apalagi pelihan saya itu. Keluarga saya itu enggak guna. Dia ini angkatin dulu. Kuliah itu di luar kiri sama keluarga-kuliahnya bapak saya itu. Apa-apa soro-soro mbak Daryana? Kau gimana nih gaunah? Dia ini utang-utang. Dia ini ngulang-ngulang. Gak joktok. Bapak. Bu itu namanya hadis saya ini. Yang buju, yang mantel. Gitu. Gitu. Tapi kan saya enggak. Kemudian. Saya akan tunjukkan. Oh enggak berasa. Sekarang. Orang baru melihat. Oh ternyata. Gitu. Orang itu kalau istikol gak apa-apa. Orang itu apa nih? Apa? Itu kita. Maka itu kita. Gitu. Gitu. Membutuhkan apa tadi? Tadi apa tadi? Tadi apa tadi? Seri apa tadi? Berorganisasi dengan? Amanah. Ini amanah dari Allah. Amanah apa? Apa ditanya sama orang? Ganti apa tadi? Eh orang-orang mana dia sudah bodoh. Bulu orangnya berorganisasi semua orang yang mau pakai apa? Sang bantok ya Allah. Mula terus. Sang ini berbeda Allah. Kembangkan. Gitu. Orang tadi di bayi. Jangan yang melihat di situ. Bulu. Maka itu. Datang kemana-mana. Masa gak apa. Itu lah bayangan. Gersi. Lapongan. Lapongan itu. Waduh. Pocoknya. Bukan apa? Karena itu. Mari berorganisasi dengan? Amanah. Yang keempat. Berorganisasi ini. Berorganisasi ini adalah. Berjuang. Dengan ikhlas. Berjuang itu berikut ikhlasan. Berikut ikhlas. Ikhlas itu berarti apa? Akhirnya mengharapin. Oh. Allah. Apa-apa itu berikut keikhlasan. Gak bisa. Ya. Ikhlas. 5 kata kunci dalam agama. Mohon maaf ya. Kata kunci dalam agama. Orang sukses ke sana ada 6. 1. Ikhlas. 2. Doa. 3. Tawakal. 4. Sabar. 5. Sukur. 6. Ikhlas. Berjuang. Berjuang butuh keikhlasan. Apa kalau kita gak ikhlas. Berjuang butuh keikhlas. Berjuang butuh keikhlasnya. Berjuang butuh keikhlas. Berjuang butuh keikhlasnya. Nah ciri yang orang ikelas apa? Cirinya ikelas adalah. Hanya menghadapkan ke doa. Oh. Tapi kalau juga. Segala sesuatu yang sudah menghadapkan ke doa. Allah itu orang mudah itu. Mudah. sukses, keluarganya sukses-sukses, hidupnya sukses-sukses, baik-baik anaknya sukses-sukses, penguatan banyak sukses-sukses saya lihat begitu, ekonominya sukses-sukses jadi seperti ini, biasa-biasa tapi kurang lebih hebat polanya-anaknya sukses-sukses, betul saya tidak bisa kira-kira, karena apa? semua itu adalah karena apa? selangasanya apa? ini penting sekali dan saya melihat orang keagamanya ikhlasnya di Muhammad, saya ingin mengapa? saya masuk ke Muhammad itu, Pak saya bilang begini itu saya, sanggir aku beneran tak masuk ke Muhammad terus, saya tarik, tangan saya tarik diberitahu, di depan rumah pada nama caka listrik tahu? caka listrik yang listrik, kira-kira dia, lebih-lebih terus, berarti lagi berarti lagi, berarti lagi tidak mengerti makhluk itu orang mengatih itu harus ngedek, badek, dedek madek, mantep, mancap makhluk, makhluk tidak mengatih itu jadi, ngadek dedek, adek apa? berdiri ngadek, dedek, dedek, dan itu apa? kurus, tegak ngadek, bajet apa? ngadek, dedek, bajet madek, mantep, mancap siwalu, akhirnya dimalai, 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 dimalai itu, Pak saya bilang begitu kalau namanya tiap listrik untuk doyok saja tidak boleh, kata Bapak saya bahaya kenapa bahaya? nyetromati itu bahasanya begitu belengkir kelasnya belengkir kelasnya belengkir kelasnya kaku, kaku orang biasa kaku karena apa? keikhlasan, cinta keikhlasan itu sudah pekal hidup yang paling luar biasa itu ekonomi hanya pada Yesus mengharapkan itu dan yang terakhir itu adalah berkorban dengan jiwa dan artah ayat yang saya baca tadi itu berkata berkata dan muka kaya yang menunjukkan sebuah perniagaan atau perniagaan ya kehidupan dunia ini, Pak hidup itu sama dengan berniaga artinya apa? harus perhitungan, harus dihitung harus banyak perhitungan mana yang baik mana yang buruk sukses berhitungan jangan hidup itu berhitungan 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 apa perniagaannya apa perdagangannya berhitungan berhitungan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah nah mari kita ini dengan perlindungan saat ini sudah diudah sampaikan merata iman kita ya ukuran keimanan yang penting kita lihat pada aswaknya kita berbaiki aswak kita kepada sama manusia dan saya berharap orang-orang yang baik dengan keluarganya baik dengan tangannya baik dengan istri suaminya baik dengan anak-anak baik dengan pangkir miskin baik dengan orang-orang yang membutuhkan baik dan dengan siapapun kita harus baik karena baik jadi saya sampaikan ketika kita baik dengan manusia berarti kita baik dengan siapa? penuh hanya seperti itu oleh karena itu ya ya tadi beriman kepada Allah saya berat hu'miunna billahi warasulihi wa tujahidna bi-anwalikum dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta maanfusikum dengan jiwa oleh karena itu kita perlu mengorbankan ini menjelaskan tidak sama dengan berjiat ini berjiat di jalan Allah dengan anfusikum dengan amwalikum maanfusikum dengan harta jangan silahkan bodoh ini ya ada yuran ada impah macam-macam dan dengan jiwa kita apa jiwa kita waktu kita sudah berkorban waktu tenaga pikiran dan maaf jangan ingat-ingat tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia ingat ini tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia tau sia-sia ya tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia tau sia-sia ya si aja gak ada apalagi si B semua akan dibalas oleh Allah ingat balasan Allah itu Sampurna tau Sampurna mesti loko mesti Sampurna apa itu kesempurnaan balasan Allah ingat balasannya itu tidak hanya mengalir pada diri kita tapi balasan kebaikan yang kita lakukan yang ikut pengajar seperti ini ikut malah dia ini balasannya untuk mengalir kemana-mana dan mengalir sepanjang masa kemana-mana untuk penyelengah itu kebaikan untuk pengajar seperti ini yang mendapatkan kebaikan tidak hanya penyelengah anaknya dapat kebaikan nanti ditinggalkan istri suaminya dapat kebaikan nanti ditinggalkan bahkan tetangganya itu dapat kebaikan kok bisa pak soalnya iya ketika kita ingin ikut pengajar tetangga kita itu seneng lihat itu seneng padahal itu kalau ikut pengajar mengajak tetangganya diajak tetangga siapa itu ingin diajak tapi gak pernah mengajak lu ditawani lu ditawani gitu tau ditawani bu kita ada pengajar menghormati seneng lihat itu balasan itu mengalir kemana-mana mengalir kemana kita kebaikannya dan mengalirnya itu sepanjang masa kita ikut pengajar di kebaikan itu sampai nanti kita tidak akan dapat pengajar ini dapat balasan dari Allah s.w.t nah ini ya kadang-kadang kita gak pernah meyakin seperti itu bagaimana itu yakini sekali lagi ini tidak ada kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun ini habisnya siap betul balasan dari Allah cuma kadang-kadang kita ini gak pernah memperhatikan ya surja kadang-kadang kadang-kadang kita tidak pernah merasakan akhirnya kita syukurnya itu kurang seakan-akan kita ini sudah rugi ya apa tidak padahal Allah telah memberikan nikmat kepada kita ini yang luar biasa 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 oleh karena itu mari di momen itu bijiria ini kita berubah dalam hidup kita ini kita berubah bijiria itu kan pindah iya gak? pindah yang awalnya gak ngerti jadi pintar gitu loh yang awalnya lemah jadi kuat yang awalnya malas jadi senangan jangan awalnya semangat jadi semakut ini awalnya mari pejuang itu harus militan nabi ini berjuang hijri militan luar biasa lebih ancang lu nabi ini hati-hati mulai pagi rumahnya nabi mama itu dikepung dikepung rumahnya baku sendak sampai baru bisa berada jam 3 malam sampai akhirnya nabi Muhammad ini mampir di mana di gua suruh di gua suruh dan kemudian ini sama abu babar itu itu buahnya ini di tutupi sama apa namanya laba-laba itu tidak itu itu dilempar batu besar gua ini dilemparkan belum itu deketnya persi abu babar nangis abu babar itu nangis kemudian nabi bilang jangan takut Allah bersama kita menicu sama dengan kita ini berkod berda'wah ini itu tidak sudah nabi itu militan betul bagaimana menenangkan orang santanya dium-dum dalam itu dia berjuang kan hijrah paling berada itu kan satu siapa itu 4x kalau berani wih 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 sepertinya hijrah kalau ingin kepalamu terpisah dari apa namanya he harca harca kalau ingin istri menjadi canda adanya berjual yang lain sebuah singbunyi nageja sebuah singbunyi umat sudah habis habis nah ini bukan sepertinya orang seperti umat dibutuhkan orang seperti yang bergabat dibutuhkan di umatnya juga begitu kok memang tidak semuanya keras ada yang lembut ada yang lembut yang lembut gila ya sih jangan-jangan jelas berjuang dan semuanya itu punya kontribusi dengan jalannya masih masih kepada ibu sekalian bagaimana bisa saya sampai kamu maafin kok kamu maafin 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 apabila ada suatu yang pernah berbenan jika disabila maafin jika terima kasih terima kasih terima kasih